bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bagaimana kabarnya kakak soleh dan soleha semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya kak amin tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang ada ya kak oke nah sebelum pembelajaran dimulai langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya kak bismillahirrohmanirrohim rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamarrohim amin hari ini kita akan belajar pembelajaran tujuh yaitu mengenal raden umar sa'id atau sunan muria silsilah sunan muria sunan muria atau raden umar sa'id adalah putra sulung dari sunan kalijaga dari pernikahannya dengan dewi sarah putri maulana ishak sunan muria tergolong anggota wali songo dari generasi yang lebih muda dibanding dengan sunan kalijaga dan sunan kudus beliau disebut dengan gelar sunan muria sendiri diperkirakan karena berasal dari nama gunung yaitu gunung muria yang terletak 18 km dari sebelah utara kota kudus jawa tengah nah berbeda dengan ayahnya sunan kalijaga sunan muria lebih suka tinggal di daerah terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama islam sasaran dakwahnya adalah siapa saja yang pertama para pedagang nelayan dan petani miskin sunan muria bergaul dengan masyarakat bawah pedesaan sambil mengajarkan keterampilan keterampilan bercocok tanam berdagang dan melaut sunan muria diperkirakan wafat di kudus jawa tengah pada tahun 1551 masehi beliau dimakamkan di masjid sunan muria di salah satu puncak dalam menyebarkan agama islam menempuh cara-cara sebagai berikut yang pertama membangun masjid yang kedua memberi warna islam pada adat istiadat lama yang ketiga melalui seni dan budaya nah yang pertama membangun masjid sudah sering kita ketahui bahwasannya membangun masjid adalah sarana paling utama untuk menyebarkan agama islam ya karena sebuah masjid bisa digunakan untuk sholat berjamaah untuk mengadakan pengajian dan pembelajaran agama yang lainnya membangun masjid adalah salah satu dakwah yang dilakukan oleh sunan muria di kawasan puncak gunung muria juga terdapat sebuah masjid yang didirikan oleh sunan muria masjid sunan ini kita temui di desa kediamannya sendiri yaitu desa colo kudus lokasinya di kawasan lereng gunung muria sekitar 1600 meter dari permukaan laut uniknya ketika akan menuju makam sunan muria ada tangga yang berjumlah kurang lebih 432 anak tangga seolah-olah mengajarkan bahwasannya segala tujuan dan cita-cita tidak akan terwujud jika seorang tidak pernah berusaha melangkahkan kakinya untuk mewujudkannya menapaki satu demi satu tangga ibarat perjalanan dalam proses kehidupan yang pada akhirnya akan sampai pada tujuan akhir kehidupan yang kedua memberi warna islam pada adat istiadat lama tradisi keagamaan lama yang diadut masyarakat tidak dihilangkan melainkan diberi warna islam dan dikembangkan menjadi tradisi keagamaan baru yang khas islam misalnya dalam tradisi bancakan dengan tumpeng yang biasanya dipersambahkan kepada tempat-tempat angker diubah menjadi kenduri yaitu upacara mengirim doa kepada leluhur dan menggunakan doa-doa secara islami misalnya pada adat zaman dahulu Hindu-Buddha masih menganut animisme dan dinamisme jika ada orang yang meninggal pihak keluarga di rumah akan menyediakan sesajen dikuburan seperti istilah selamatan ngesur tanah atau kenduren setelah mengubur mayat kemudian ada lagi istilah nelung dina kenduren setelah tiga hari mengubur mayat ada istilah pitung dina kenduren setelah tujuh hari mengubur mayat istilah matang puluh nyatus dino mendak pisan mendak pindu dan istilah nyewu adalah seribu hari mayat nah ketika melakukan adat tersebut oleh sunan muria diberi ajaran agama islam misalnya ketika tiga hari setelah mengubur mayat diadakan pengajian diadakan tahlil di rumahnya mengirim doa begitu ya kak adat istilah tersebut sangat sukar dihilangkan begitu saja maka sunan muria memberinya warna islam dengan demikian tidak terjadi kontradiksi di dalam masyarakat warna islam yang dimaksud adalah upacara yang sekarang disebut tahlil yaitu niatnya bersedekah untuk si mayat dengan cara membaca kalimat toibah serta ayat-ayat al-quran ini dimaksudkan untuk mengganti doa atau mantra yang biasa diucapkan para pendeta sedang pahalanya diberikan kepada orang yang meninggal yang ketiga melalui seni dan budaya dalam usaha menyiarkan ajaran islam sesuai pemahaman masyarakat sunan muria mengikuti jejak sunan kalijaga dan wali-wali yang lain yaitu melalui bahasa tembang di dalam tradisi penulisan tembang masing-masing tokoh wali songo kecuali sunan ampel dan sunan gresik yang berasal dari campah dihubungkan dengan berbagai penciptaan tembang tokoh sunan giri misal dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik sunan bonang dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik sekar alit jenis durma sunan kudus dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik sekar alit jenis pangkur sunan muriyah dianggap sebagai pencipta tembang-tembang cilik sekar alit jenis sinom dan kinanti selain melalui tembang sunan muriyah menyebarkan agama islam juga melalui media petunjukan wayang sunan muriyah memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang berbagai hal dalam kaitan dengan tauhid dengan pendekatan lewat petunjukan wayang tembang-tembang tradisi-tradisi lama dan praktik-praktik keagamaan lama yang sudah diislamkan sunan muriyah berhasil mengembangkan dakwah islam di daerah jepara tayu juana bahkan sekitar kudus kisah perjuangan sunan muriyah nah dari kisah sunan muriyah ada hal-hal yang patut kita teladani yang pertama dalam menyeberkan agama islam sunan muriyah mempunyai keterampilan bercocok tanam berdagang dan melaut sunan muriyah menjadi wali yang banyak berjasa dalam menyiarkan agama islam di daerah pedalaman pulau jawa selain itu sunan muriyah juga seringkali dijadikan penengah terhadap perselisihan yang terjadi di kesultanan demak ia dapat memecahkan berbagai masalah betapapun rumitnya masalah itu kemudian yang patut kita teladani yaitu ulama yang mempertahankan kesenian beliau menggunakan gamelan sebagai media dakwah untuk merangkul rakyat jawa beliau pencipta gending sinom dan kinanti selanjutnya dalam menyebarkan agama islam beliau menggunakan cara yang halus dan bijaksana ada pepatah mengatakan ibarat mengambil ikan tidak sampai membuat airnya keruh nah dengan usaha-usaha sunan muriyah dalam menyeberkan agama islam beliau dapat mengembangkan dakwah islam di daerah sekitar gunung muriyah pantai utara jepara tayu pati juwana bahkan sekitar kudus baik kakak tugas hari ini adalah mengerjakan evaluasi pelajaran 7 halaman 104 sampai 105 selamat belajar selamat mengerjakan nah pembelajaran hari ini sudah selesai ya kak alhamdulillah terima kasih ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mengerjakan selamat mengerjakan